Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat semuanya Kembali lagi di channel aku Dan kali ini aku akan bikin story tentang lagi Tentang keberadaan kita di Indonesia Nah kemarin kembali yang tanya Kita tuh di Indonesia itu pindah atau hanya liburan gitu Makanya aku mau jelasin ke kalian Maksud kita datang ke Indonesia itu untuk apa sih? Mari kita mulai Halo guys, welcome back to my channel Nah sebelum aku mulai cerita Kenapa kita balik ke Indonesia? Jadi aku mau cerita dulu Awalnya kita di UK itu sebenarnya aku sama Mali Itu cuma untuk 6 bulan Tapi jadi kita tuh pake visa holiday gitu Untuk 6 bulan Setelah 6 bulan itu tuh kalau gak salah sebulan sebelumnya Itu kan lagi pandemi kan yang covid itu Lagi pandemi Terus aku mikir oh my god apakah aku bisa pulang Nanti bulan Mei aku ini banget tuh mau pulang bulan Mei harusnya Terus habis itu Itu tahun 2020 ya by the way Setelah itu ternyata makin parah di bulan April gitu lah ya April mau ke Mei gitu itu agak lebih parah gitu Dan akhirnya kita kayak muri Aduh gimana nih kita harus pulang tetap atau gimana Dan ternyata tuh aku dapet email dari airline-nya Bahwa kita tuh di cancel flight-nya Akhirnya setelah kita memutuskan bersama Bahwa kita tuh kayaknya mungkin harus stay di Inggris aja dulu gitu Untuk beberapa waktu Dan akhirnya aku sama Mali untuk apply untuk coba spouse visa gitu Di sana Tapi setelah aku apply sama Mali Ternyata Mali tuh gak perlu apply visa Karena dia kan papanya orang Inggris gitu Jadi dia berhak untuk bikin paspor Inggris Atau sertifikat gitu untuk dia stay di sana Dan akhirnya kita aku apply visa aku Terus juga Mali apply sertifikatnya Ya udah udah selesai Itu pun aku nunggunya lama ya Mali duluan yang dapet sertifikat Terus kurang lebih ya setahun lah setahun Baru aku dapet visanya gitu Dan itu pun harus melewati beberapa proses gitu Setelah itu visa itu untuk 2,5 tahun Akhirnya ya udah kita nunggu gitu Dan selama nunggu itu Aku juga kayak apa ya Maksudnya kayak homesick pasti gitu Tapi juga mungkin memang itu untuk kebaikan kita gitu Karena saat itu memang lagi parah banget Situasi juga di Indonesia juga lagi banyak Kasusnya itu lagi tinggi gitu Dan aku sempet ngembalas sama orang tua Terus mereka bilang yaudah kalian sana aja Terus aku juga kayak worry banget sama keluarga di Indonesia gitu Dan terutama papaku dan mamaku Karena mereka kan masih kerja juga gitu Jadi aku ya khawatir sama kesehatan mereka Dan saat itu adekku juga masih di rumah Masih sekolah SM makan Terus yaudah akhirnya kita ngobrol-ngobrol Terus tiap hari Untungnya tuh ada video call gak sih Hari gini tuh tahun 2022 ini Karena aku sama suami juga lihat Oke Indonesia nih udah mulai buka lagi nih gitu Untuk orang dateng gitu kan Terus juga orang-orang udah mulai pada travel kemana-mana Dan udah maksudnya udah mulai bisa nih kita pergi-pergi gitu Akhirnya kita memutuskan oke Kita gimana kalau pindah sekarang aja gitu loh Karena dari dulu memang kita kan awal Rencana awal itu memang cuma 6 bulan aja kan Di UK gitu Tapi karena terhalang dengan pandemi Jadinya kita stay di sana Aku gak nyeselin sama sekali apa yang terjadi gitu Karena jadi aku juga bisa spend waktu lebih banyak Sama keluarga suami, sama adik ipad Terus juga sama mertua gitu Dan walaupun memang kita yang harusnya 6 bulan jadi 3 tahun Itu aku gak nyeselin sama sekali Karena aku belajar banyak juga selama di sana Rencana awal kita 6 bulan di sana terus pulang Nah itu lebih ke delay aja sih Aku juga bisa dapat keluarga baru Dan juga teman-teman baru gitu di sana Setelah itu yaudah kita kayak ngobrol Gimana kalau kita ke Indonesia sekarang-sekarang ini nih tahun ini gitu Karena kalau gak kita kapan lagi Kalau misalnya kita cuma ngomong doang kayak Aduh ayo ke Indo, ayo ke Indo Tapi gak ada usaha gitu Yang gak akan terjadi kan Jadi suami itu kita kayak cuma Aduh aku udah kangen Indo, udah kangen Indo Dan suami juga aduh udah gak sabar mau ke Indo Tapi gak ada usaha gitu Gak ada gak ngelakuin apapun Yaudah kita gak akan kemana-mana Dan akan stuck aja gitu Akhirnya setelah-setelah digobrolin lagi Diobrolin semuanya sama mertua Sama orang tua juga kita diskusi Akhirnya yaudah kesampean lah Kita pulang Dan pas banget waktu itu ada The Link Juga kan Jadi aku kayak Oh my god Kalau kita pulang Tadi itu mau pulang September gitu Cuma kayak terlalu mepet banget Akhirnya Oktober lah gitu Akhirnya kita pulang Oktober Terus habis itu pas banget The Link November gitu Akhirnya Yaudah Alhamdulillah gitu Kita pas banget deh gitu kan Akhirnya Yaudah Here we are gitu Di Jakarta Dan on the way ke Jakarta Itu memang perjuangan banget Bawa dua anak yang masih pada kecil Tapi Alhamdulillah We made it We did it Kita sampai dengan selamat Dan semua baik-baik aja Terus juga bisa ketemu orangtuaku lagi Akhirnya orangtuaku dan keluarga kumilnya sama adekku tuh bisa ketemu lagi sama Mali Dan juga bisa ketemu Meme gitu Akhirnya Ketemu temen-temen juga Ketemu NCT Itu bener-bener bonus yang gak dikira Sama kita yang kita gak expect banget bakal terjadi gitu Terus habis itu Pas sampai sini tuh Mali kayak kaget gitu Kok anget banget ya disini gitu cuacanya Saya aku jelasin disini memang kayak gitu cuacanya Dan memang sebelum berangkat pun aku udah jelasin ke dia Kita bakal ke Indonesia Nanti kita bakal tinggal di tempat baru gitu Dan kamu bakal punya temen baru Ketemu keluarga aku disana Nanti kalau kangen sama kakek neneknya Atau tantenya dia di UK Itu bisa video call gitu Atau temen-temennya dia yang disana gitu Dan waktu aku say goodbye Sama sekolahnya pun Mereka tuh gurunya pada nangis gitu Dan pada sedih Kita jadi pikir positifnya aja gitu Daripada sedih Saying goodbye lebih baik Kita bilang kayak see you later gitu See you next time Terus habis itu Dan sampai sini Suamiku Seneng Karena dia udah lama gak kesini Dia tuh suka sama Indonesia kan Terus juga aku seneng Karena bisa ketemu orang tua Adekku juga kemarin nyamperin dari Bandung kesini Habis itu aku juga bisa ketemu keluarga lain Sepupu-sepupu Puanakan Dan lain-lain Juga temen-temen Dan juga makanan Aku bisa makan makanan Indonesia lagi Nyobain-nyobain sesuatu yang baru Yang aku belum pernah Ini kita baru mau sebulan Di Jakarta Jadi pas sampai tuh masih jet lag gitu Tapi anak-anak sih aman-aman aja Langsung tidur Biasa gitu Kalau udah capek yaudah tidur Cuma aku sama suami tuh sempet kayak Tidurnya masih ngikutin jam di UK gitu Karena di UK waktu itu pas kita nyampe lagi 6 jam lebih lambat kan Dari Jakarta gitu Akhirnya aku tuh tidurnya sama suami tuh kayak Kadang-kadang jam 4 pagi gitu Karena kita gak bisa tidur Masih ngikutin jam di sana Yaudah akhirnya Lama-lama Lama-kelamaan kita terbiasa dengan jam-jam Di sini Yaudah kita jadi ngikutin lagi gitu Terus untuk cuaca Mei-mei juga Kepanasan Tapi dia ya gak komplain juga Yaudah Dia sih happy-happy aja gitu Dan untuk makanan Kalau Mali awal-awal tuh masih milih-milih Dia gak mau makan Terus juga maunya ngemil-mil aja gitu Tapi ya kita Kita kasih pelan-pelan sih Kita kasih coba makanan pelan-pelan Dan juga Kalau Mei-mei itu aman Dia makan lancar Apa aja dimakan sama dia Kita mau aja anaknya Terus ya paling itu aja sih Paling kalau untuk sekolahan Dan juga kayak tempat bermain Jujur di sini tuh susah banget Terutama di daerah aku Susah banget nyari taman gitu Jadi Mali tuh kalau misalnya Kadang-kadang bosen kan Terus dia bilang Disini ada taman gak sih Can we go to the park Kayak gitu-gitu Terus aku kayak Kemana ya Paling kayak Kemal ya gak sih Kemal yang ada kegiatan-kegiatan Kayak Kayak play area gitu Paling gitu Jadi aku kayak Kasihnya juga sama mereka gitu Bosen Tapi juga paling pilihannya Yang deket-deket Kemal gitu Ada pun jauh gitu Kita coba sih cari kegiatan buat dia Akhirnya kita memutuskan untuk cari kegiatan aja Sama dia Makanya kita kalau bisa ada kegiatan Untuk anak-anak Kita daftarin aja dia gitu Untuk sementara Sampai kita nanti balik ke Bali Baru kita masukin dia sekolah Yang dari term yang baru gitu Aku sama suami juga sebelum kesini tuh Nervis banget Untuk kayak anak-anak Nanti bakal kayak gimana gitu Tapi so far sih mereka Baik-baik aja Dan betah-betah aja gitu Disini Terus Mali juga paling suka Dia jajan ke Minimark-minimark gitu Okay Mali So what do you think of Indonesia? Uh Not very good Why? Because But the strawberry jam Strawberry jam And what else? And chocolate What do you like About Indonesia And so far? Uh The strawberry jam And the food And the food And the snack Maybe And what don't you like About Indonesia Uh That we can't do anything You mean you can't go to the park? Mm-hmm We still can do something Like you know When you go to the area Where they have like Zipline Or like The thing like this Yeah that's a park Yeah something like that Right? Mm-hmm Um I really like that place Yeah But have you learned Any Indonesian words? Mm-mm Well I think you have Ah Cikano Okay Show me Show me Show us Aku 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 What about when you need a wee? Nah I don't eat this Okay why is it? What do you know? Aku Mau Minum Okay what about When you're hungry? Uh Lata What about when you eat? What's eat? Ma Makan That's it Anak Very hungry In Indonesia What is it? Aku Mau Hungry Mau makan So what What's yummy In Indonesian? Uh Enak Enak Oke guys segitu aja ceritaku hari ini Semoga kalian terjawab Pertanyaannya yang kemarin belum sempet aku jawab Bisa terjawab disini Jadi semoga kita Baik-baik aja disini Juga semoga Anak-anak juga baik-baik aja Dan rentah Dan juga Pas kita kembali juga semoga mereka suka disana gitu Thank you so much guys Tunggu ya video berikutnya dari aku Sebisa mungkin aku akan nge-vlog Kalau pas kita lagi jalan-jalan terutama Kita akan nge-vlog Dan juga semoga video ini menghibur juga Semoga Konten-konten aku juga menghibur kalian semua Thank you so much guys For 10.000 subscribers On my youtube Yeay You guys are the best Kalian tuh emang terbaik banget deh Semoga nanti aku akan Adain giveaway lagi Nanti ada rejeki Biar aku bisa adain giveaway lagi Buat kalian Sebagai rasa terima kasih Karena kalian tuh udah menjadi followers Yang terbaik banget Oke thank you guys Sampai ketemu lagi Bye-bye Halo semua Apa kabar Kembali lagi di channel aku Dan kali ini aku akan Bikin story time lagi Karena kemarin kalian tuh Banyak yang tanya kan Kita tuh di Jakarta Di Indonesia itu Don't forget to like Comment and subscribe